Pengacara Baradae, Deolipa Yumara mengungkap kecerigaannya terhadap surat pencabutan kuasa yang ia terima. Diberitakan sebelumnya, Baradae mencabut kuasa pengacara Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Meski demikian, surat pencabutan kuasa yang ia dapatkan dalam format diketik dan bukan ditulis tangan. Hal ini disampaikan Deolipa dikutip dari tayangan Live Metro TV, Kamis 11 Agustus 2022. Deolipa lantas melanjutkan membaca pencabutan surat kuasa. Pengacara Baradae Richard Eliezer atau Baradae diminta untuk mundur dari kuasa hukum Baradae. Tak hanya itu, Deolipa kuasa hukum Baradae juga mendapat ancaman. Diketahui, Baradae kini membeberkan fakta baru soal kasus tewasnya Brigadijia melalui kuasa hukumnya. Deolipa mengaku mendapat banyak tekanan saat menjalani tugasnya. Pengacara bergaya unik itu mengaku diminta oleh sejumlah pihak untuk mencabut perkara. Tak cuma itu, Deolipa juga bercerita yang diminta untuk mundur menjadi kuasa hukum Baradae. Hal itu diungkapkan Deolipa saat menjadi narasumber di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Dengan nada tinggi, Deolipa mencontohkan tekanan-tekanan yang datang kepada dirinya. Ia bahkan sampai marah, lantaran dirinya bukanlah pengacara swasta. Belainkan pengacara yang ditugaskan Baris Kimpori, tapi tetap masih mendapat tekanan. Deolipa memilih membuka teror tekanan yang didapatkannya lantaran sudah begitu mengganggu. Menurutnya, ia sudah melangkah jauh sebagai kuasa hukum Baradae, pantang surutkan langkah. Deolipa kemudian meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pohukam Mahfud MD untuk melindungi dirinya. Ia mengaku mengabdikan dirinya untuk Indonesia lewat profesi pengacara.